Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Kita bahagia Bisa ketemu lewat channel ini Mudah-mudahan iman, iman, islam Serta kesehatan selalu diberikan Allah Kepada kita sekalian Teman-teman sekalian, mengundi permintaan beberapa teman Akan channel ini juga Diisi oleh pengajian Yang menampilkan Kisah-kisah tentang orang soleh-soleh Agar supaya kita bisa Mengambil suri tauladan Kepada orang-orang soleh ini Baiklah, mulai saat ini Nanti ada beberapa session Yang kita isi dengan kisah-kisah Orang-orang yang luar biasa Baik orang-orang soleh Dari masa sohabat Ma'ubit Abi Dan sengaja Kita di dalam mengaji Nanti tetap kita tampilkan Teks aslinya Agar kita bisa ikut Seakan-akan kita Betul-betul hadir Di dalam satu pengajian Kitab Kuning Atau Kitab Turat Jadi silahkan Disimak di layar Dan kita bisa ikut mengaji Yang pertama Ini akan kita tampilkan Satu kisah Yang berjudul Jadi ada seorang Perempuan yang Dia mempunyai suami Yang mempunyai jiwa sedekah Yang tinggi Cerita ini diambil dari kitab Anisul Muminin Halaman 108 Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Jadi suatu ketika Ini ada seorang suami istri Ini makan bersama Di hadapannya Banyak menu-menu Makanan Tiba-tiba Di tengah Berdua makan Pintu diketuk Oleh seseorang Ternyata setelah Pintu ini dibuka Ada seorang Miskin Yang meminta Jadi pengemis Di hadapan hidangan Dua Sepasang suami istri ini Ada masakan Makanan Ayam Seekor ayam Yang utuh Kalau orang Jawa Menyebut Ingkung Yang biasanya Untuk selamat Kemudian si istri ini Mengusulkan Kepada si suami Wahai suamiku Bagaimana andekan Saya Mencedekahkan Masakan ayam ini Ke Pengemis yang miskin Di depan Di depan pintu Apa jawaban suami Ternyata di luar Duga ini Oh jangan Jangan istriku Jangan kau sedekahkan Bahkan Kamu temui aja dia Usir dia Mengganggu aja orang makan Barangkali begitu Usir aja dia Hari berganti Hari Minggu berganti Minggu Bulan berganti Bulan Suatu ketika Suami ini Diberi cobaan oleh Allah Dia jatuh Miskin Dia menjadi orang fakir Kemudian mungkin Karena kefakirannya Dia mentalak Atau mencerai istrinya Kemudian setelah sekian Sekian bulan menjanda Si istri ini Kemudian menikah Dengan Laki-laki lain Artinya dia tidak Rujuk kepada suaminya Yang pertama Suatu saat Pasangan ini Suami istri baru ini Makan bersama Dia ada banyak-banyak hidangan Makanan Ada orang yang Mengeduk pintu Dia adalah seorang Miskin Yang meminta-minta Kemudian suaminya Menyuruh terhadap istrinya Wah istriku Ambil Masakan makanan Masakan ayam Yang utuh ini Dan berikan kepada Si miskin Yang meminta-minta itu Kemudian si istri Dengan ketaatan Kepada suami Dia ambil Masakan ayam Yang utuh ini Kemudian dia berikan Kepada si pengpis Yang miskin itu Akan tapi Sesuatu terjadi Di luar dugaan Dimana Setelah memberikan Sedekah itu Istri saat kembali Ke suaminya Di dalam Dia menangis Terseduh-seduh Alangkah terkejutnya Suami Melihat istri Tercintanya Menangis Kemudian dia bertanya Apa gerangan yang Menyebabkan Engkau Wahai istriku Menangis Apakah Engkau menangis Karena Kita tadi Telah Mencedekahkan Ingkung Atau Ayam utuh Yang telah Dimasak Kepada si miskin Sehingga Kemudian kita Tidak bisa makan Apakah ini Yang menyebabkan Engkau menangis Isra istriku Fakolat Lahulah Istrinya menjawab Bukan Bukan itu Suamiku Tapi aku menangis Karena ada Sesuatu Yang sangat Menghirankan Yang sangat Menakjubkan Atau Terima Taukah Engkau Wahai suamiku Siapa Si miskin Yang meminta Minta Dari Sesungguh Dia adalah Suamiku Bekas suamiku Dulu Yang dulu Pernah Aku ingat Ada orang Pengemis Kemudian saya Usulkan Untuk Bersedekah Ketika Banyak Makanan Suamiku Ini tidak Semenyutujui Bahkan Dia menurut Aku Untuk Mengusir Pengemis Sehingga Ketika Aku tahu Bahwa Yang minta Minta Tadi adalah Suamiku Yang dulu Berbuat Pelit Tidak Mau sedekah Ketika Ada orang Miskin Bukankah Ini Sesuatu Yang Ajim Yang Menghirankan Fakolalah Kemudian Suaminya Berkata Kepada Istrinya Ata Laminaman Anak Wah Istriku Taukah Engkau Siapa Aku Sesungguhnya Wah Andesah In Al-Awal Ketahuilah Bahwa Pengemis Yang pernah Engkau Usir Itu adalah Suamimu Jadi Begitu Dramatisnya Cerita ini Tapi Suami Tentu Tahu Bahwa Istrinya Tidak Salah Karena Dulu Dia Pernah Atau Yang Mengusulkan Untuk Sedekah Yang Pelit Adalah Suaminya Teman-teman Sekalian Dari sini Kita bisa Mengambil Hikmah Betapa Pentingnya Pemahaman Dan Kesadaran Bahwa Hidup Itu ada Kalahnya Di atas Ada kalahnya Di bawah Ketika kita Di atas Jangan Pernah Menjadi Orang Yang Pelit Jadilah Orang Yang Mempunyai Jiwa-jiwa Sosial Yang tinggi Selalu Bersyukur Bapada Allah Tidak Jumawa Tapi Suatu Saat Ketika Kita Ada Di bawah Juga Jangan Pernah Berhenti Bersyukur Dan Bersakai Mudah-mudahan Membawa Pantah Bagi kita Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa